Kisah mengharukan di Garut, Jawa Barat, seorang pria parubaya kedapatan membeli nasi padang hanya dengan uang 5.000 rupiah. Bapak-bapak yang kesadannya menjual agar-agar tersebut hanya memiliki uang 5.000 rupiah karena dagangannya belum laku. Video yang diunggah di media sosial ini pun langsung viral. Dalam video yang diunggah, akun TikTok Adelsa Melia menuliskan keterangan sang bapak yang hendak membeli nasi padang pada Kamis 29 Juli 2021. Ia menuliskan pesan berikutnya bahwa ia tidak tega melihat bapak tersebut berjualan di masa pandemi yang serba sulit. Ia pun lalu menyiapkan satu porsi nasi padang dan memberikannya kepada bapak tersebut. Video itu kemudian viral dan ditonton oleh ribuan orang, bahkan beberapa komentar meminta sang pembuat konten tersebut untuk membuka donasi untuk bapak penjual agar-agar itu. Setelah tribun jabat.id menelusuri video viral itu, diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah makan padang Bungo Tanjung yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut. Pemilik akun TikTok at Elsa Melia itu merupakan anak dari pemilik rumah makan padang tersebut. Ia kemudian menggalang dana untuk si bapak atas desakan dari warganet yang berkomentar di unggahannya. Elsa berhasil mengumpulkan donasi sebesar 106 juta 48 ribu rupiah. Banyaknya donasi tersebut membuat Elsa kaget. Penjual agar-agar yang viral tersebut adalah Mang Eman. Mang Eman dikenal sebagai penjual agar-agar keliling di Garut. Amel kembali menceritakan saat Mang Eman datang ke rumah makannya untuk membeli nasi. Mang Eman ternyata adalah warga Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Elsa pun telah mencetak mutasi uang yang masuk dan akan menyerahkan uang donasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!